Pelatih baru Persib Bandung, Boberto Carlos Mario Gomez angkat bicara terkait target Maung Bandung pada musim depan. Pelatih asal Argentina ini menyatakan tidak akan langsung mengincar juara, namun membangun tim secara perlahan. Persib sudah pasti akan ditangani oleh Gomez pada kompetisi musim 2018. Pelatih berusia 60 tahun ini juga telah resmi diperkenalkan kehadapan Boboto di Stadion Sidolik, Bandung, Jawa Barat, Minggu. Tanggal 10 bulan 12 tahun 2017. Saat diperkenalkan, Gomez sempat membeberkan targetnya bersama Persib pada musim perdananya. Mantan pelatih klub Malaysia, Johor Darulta, Zim, JDT, ini menegaskan ingin melangkah secara perlahan, sebelum mematok target tinggi. Target kami saya pikir berjalan step by step, selangkah demi selangkah, dan kami hanya berpikir soal laga selanjutnya. Masa lalu adalah masa lalu, dan kini yang paling penting pemain bisa bekerja bersama, ungkap Gomez. Yang terpenting saat ini adalah saya harus mengenal pemain. Saya sudah tahu pemain saya, tapi saya ingin mengenalnya 100% dalam latihan, sambungnya. Selain itu, Gomez juga tak mau banyak bicara terkait perekrutan pemain asing Persib. Dia menyimpan rapat-rapat nama pemain buruannya. Itu, rekrutan asing, masih rahasia, saya belum bisa sebutkan namanya, tutupnya.